Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Gemak Warang Channel Tentunya channel seputar dunia berpuyuhan Oke di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips Bagaimana pemberian atau pengobatan pada puyuh Supaya pemberian obatnya lebih maksimal dan efektif Oke sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Buat teman-teman yang lagi bergabung Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami Perlu teman-teman ketahui Bahwa di musim hujan seperti ini Itu salah satu wadah terjadinya datangnya penyakit ya Terutama penyakit unggas Bukan saja puyuh ya Unggas seperti ayam pun Di cuaca seperti ini Itu biasanya juga mengalami serangan banyak penyakit ya Salah satu yang sering menyerang pada ayam kampung yaitu penyakit pulorem ya Bahasa ilmiahnya atau berak putih Kalau orang Jawa menyebut itu penyakit aratan ya Kalau pada ayam yang mati mendadak dalam sekalabannya Tetapi disini saya bukan membahas pengobatan kepada ayam ya Tetapi kepada burung puyuh Tapi untuk jenis penyakit yang sering menyerang puyuh itu juga hampir sama seperti ayam kampung ya Penyakit aratan itu juga sering menyerang burung puyuh juga Gantian cuaca seperti ini pokoknya itu penyakit itu rentan ya pada burung puyuh Jadi disini saya akan berbagi tips bagaimana pencegahan dan pengobatan pada puyuh Supaya lebih efektif dan tentunya lebih maksimal ya Oke langsung saja yang pertama untuk pencegahan Yaitu berikanlah penyemprotan ke kandang teman-teman ya Dalam arti pemberian penyemprotan Itu bisa diberikan selama 1 minggu 2 atau 3 kali lah Itu di dalam kandang dan di luar kandang itu dilakukan penyemprotan Teman-teman bisa menggunakan antiseptik juga bisa Menggunakan by clean juga bisa Kalau saya biasanya saya campur menggunakan antisept by clean dan decis Untuk pencampuran dan pemberian dulu pernah saya videokan dan saya contohkan bagaimana cara menyampurkannya Teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya ya Oke untuk tahapan kedua yaitu pemberian obat Pemberian obat teman-teman bisa menggunakan obat herbal ataupun obat kimia pabrikan Asalkan pemberiannya lebih tepat dan efektif Insya Allah penyerapan obatnya itu lebih maksimal ya Jadi sebelum memberikan obat itu ada langkah-langkah penting yang harus teman-teman perhatikan Supaya pemberian obatnya itu lebih maksimal Langsung saja ya Saran dari saya itu Puasakan untuk minum puyuhnya terlebih dahulu Ini saya contohkan ini puyuh saya semuanya ini saya puasakan semua ya Tidak saya kasih minum selama hampir kurang lebih 2 jam Jadi tujuannya apa supaya nanti ketika pemberian obat Si puyuh teman-teman itu untuk tertarik minumnya itu lebih besar karena dia haus Jadi untuk pengobatannya nanti bisa merata puyuhnya bisa minum obat semuanya Jika teman-teman tidak puasakan nanti itu untuk penyerapan obatnya kurang maksimal ya Karena belum tentu semuanya nanti puyuh teman-teman itu minum semua Terkecuali dengan cara seperti ini Itu insya Allah nanti puyuhnya bisa terkena obat semua Karena dia haus dan ketika nanti kita berikan obat nanti bisa meminum obatnya semua Itu adalah saran dan tips dari saya ya Oke langsung saja ini saya contohkan pemberian obatnya Menggunakan obat kimia ya kali ini Karena untuk obat herbal saya saat ini lagi habis atau kosong Terpaksa saya berikan obat kimia atau obat pabrikan ya Teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat jamu untuk puyuh atau obat herbal Teman-teman bisa membeli obat pabrikan atau obat kimia ini di toko-toko peternakan terdekat Jadi tidak usah susah-susah atau membuat obat sendiri Oke langsung saja obat yang saya berikan itu apa Saya memberikan obat yaitu doxdrill Ini manfaatnya sangat banyak sekali ya Untuk indikasinya bisa teman-teman lihat sendiri Untuk komposisi juga banyak sekali ya ini Untuk aturan pakaiannya bisa teman-teman lihat yaitu Untuk pencegahan itu diberikan dengan perbandingan 1 gram untuk 2 liter air Dan untuk pengobatan diberikan untuk 1 gram perbandingan 1 liter Jadi sama ya dengan obat yang satunya ini Untuk aturan pakaiannya juga sama Yang obat satunya ini saya menggunakan terapi ya Ini juga obat pabrikan juga Ini jadi saya sampurkan antara doxdrill tadi dengan terapi Perbandingannya sama yaitu 1-1 Misalkan teman-teman berikan 1 gram doxdrill Juga teman-teman sampurkan 1 gram terapi Itu saja untuk cara pencampurannya Ini juga ada ya penjelasannya Untuk pencegahan Dan juga untuk pengobatan Nah untuk pengobatan sendiri itu diberikan 1 gram tiap 1 liter air minum Diberikan selama 5-7 hari berturut-turut Nah untuk pencegahan itu diberikan 1 gram tiap 2 liter air minum Diberikan selama 3 hari berturut-turut Nah itu adalah cara atau aturan pakai untuk menyampurkan obat ini ya Jadi sangat mudah dan sangat timpel Teman-teman hanya membeli obat ini di toko-toko terdekat Ini saya sudah menyiapkan airnya ya Ini 20 liter Dan obatnya ini sudah saya siapkan dua-duanya Nanti saya campur Oke ini saya skip dulu Karena ini saya mau mencampur obatnya dulu ya Saya tidak bisa memegang kamera Jadi terpaksa saya skip dulu ya Oke ini hasil dari pencampuran antara dua obat pabrikan tadi Yaitu terapi dan juga doxtril Nah untuk pencampurannya ini karena saya untuk pencegahan Yaitu saya berikan 2 gram untuk Oh maaf 1 gram untuk 2 liter air Jadi kalau air saya ini 20 liter Saya kasih 10 gram untuk pengobatannya Jadi untuk roxtrilnya ini saya kasih 10 gram Dan terapinya ini saya kasih 10 gram Kemudian langsung teman-teman berikan saja Selama 3 hari berturut-turut Karena untuk pencagahan yaitu selama 3 hari berturut-turut Nah itu saja tips dari saya ya Bagaimana cara untuk pemberian obat atau pengobatan Supaya lebih efektif doa nyerapannya kepada buyuh teman-teman Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa buat teman-teman yang lagi bergabung Untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!